Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning Insan Dosa sebagai Rangga Desi Dosa sebagai Pelangi Pripangi sebagai Maharaja Mikra Elsa Surya sebagai Panembahan Geni Jucu Suteja sebagai Kisah Keti Yudi sebagai Ranto Teti sebagai Ranti Dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa Cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada seri yang lalu diceritakan Mak Ejot dipaksa menghadap Raja oleh seorang pengawal Tetapi karena perbuatan pengawal itu kasar Maka pengawal itu kemudian dijatuhi hukuman oleh sang Raja Pakaiannya dilucuti Dan kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara Sementara itu Pelangi dan Rangga Masih dalam suasana berduga Karena ditinggalkan untuk selama-lamanya Oleh sang Guru Kemudian bagaimana kisah Tejakusuma dan Dewi Lingkung Kuning Yang masih tengah berusaha keluar dari dalam goa Silahkan mengikuti kelanjutan kisahnya Sudah jangan menangis Dewi Lingkung Kuning Waktu untuk belajar dan mencoba masih panjang Percayalah Pasti kita akan berhasil Iya Oh iya Ada apa kakak? Kenapa kita berdua sama-sama bodoh ya? Ada apa kakak? Seharusnya kita bukan menggunakan jurus itu Jurus badai membelah lah Tapi kita harus menggunakan ilmu sepasang kris kembar geni Oh iya kakak Iya Ayo kita coba Ayo kita coba Ayo kita coba Ayo kita coba Dengan menggabungkan kekuatan dua keris sakti itu Dinding goa itu kemudian berhasil mereka jebol Secepat kilat Mereka segera melompat keluar Dan berhasil Terima kasih telah menonton! Kakak Kakak kita berhasil Berhasil kakak Iya Dewi Kalau demikian Keanehan yang terjadi di dalam sana adalah milikku Iya Dewi, kita beri nama saja goa ini dengan goa suci Ah, apanya yang suci Oh iya ya Tapi kan hampir saja ternoda Iya Jadi tidak cocok ya? Tidak Bagaimana kalau goa ajaib? Hah, ini lagi Tadi sewaktu di dalam sana Aku katakan ajaib tidak boleh Oh iya Memangnya sulapan Iya kan? Iya Iya lupa, lupa Iya Nah Ini Gua keramat apek saja Hah? Masa gua keramat apek? Iya Kan bau apek Apanya yang apek? Badanmu Hah, sama badanmu juga Eh, masa sih? Iya Oh iya kakang Bagaimana kalau apeknya tidak ada? Jadi Goa keramat Goa keramat Goa keramat Iya Tepat Tepat dan cocok dengan keadaannya Betul Goa keramat Jangan lupa Kita tinggalkan sejenak Teja Kusuma dan Dewi Lingkung Kuning Marilah sekarang kita ikuti kembali Sepak terjang sepasang pendekar aliran sesat Ranto dan Ranti Tepat dan Ranti Tepat dan Ranti Tepat dan Ranti Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buka pintu Cepat Iya Han Ampun Tuhan, jangan Aku tidak akan berbuat jahat terhadapmu Jangan Marilah, ayo Kau akan kutolong dari perusuh-perusuh jahatam itu Tidak, aku tidak mau Kau juga penjahat Perampok, kau Kau Ayolah, kau jangan banyak ngomong Betul semua Gadis ini benar-benar rewel Nah, kalau sudah begini Baru aman Aku akan dengan bebas membawanya tanpa susah payah Tenang saja kau dipundaku Nah, Kakang Ranto kelihatannya sudah pergi dengan membawa seorang gadis yang dipanggul di pundaknya Aku harus cepat-cepat mengacaukan perhatian para pengeroyok itu kepadaku Wah, kemana dia larinya ya? Iya Jantik-jantik begitu kok, jantung penduduk Perempuan goblok dia Coba aku beristri Iya, iya Tidak mungkin jadi peramuk seperti itu Tolong 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 Di sana, di sana Berisik sekali kau, anak-anak-anak Berisik Tolong Ini dia Ini dia Aku harus melarikan diri Itu ke sana, ayo Ke sana, cepat Oh, itu ke sana, cepat Berengsek, Kak Ranto Begitu sudah dapat, aku dibiarkannya sendiri Awas dia nanti Orang-orang ini mana mengejarku terus Ayo, itu dia, itu dia Tangkap dia Pak, Pak E Berisik Anakku, kembalikan anakku Kembalikan Pak E Pak E Pak E Ya Jangan anakku Tolong 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kampung Umbulan Cimpling Malam yang pekat itu mendadak riuh oleh teriakan-teriakan Jeritan dan tangisan Saat itu terjadi kerusuhan Dan kerusuhan itu membuat suasana menjadi sangat tegang di mana-mana Lebih-lebih lagi setelah diketahui Bahwa pada malam yang kacau itu Telah hilang seorang gadis manis muda belia dan seorang pemuda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk apa kau bawakan aku laki-laki seperti ini? Kenapa? 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 Coba lihat sendiri Terus coba kau tanyakan dia apa saja? Terserah lah Ah kau ranti Nah itu dia tertawa-tawa melihatmu Masa dengan pemuda tampan seperti itu kau tidak suka? Lalu seleramu yang seperti apa? Ya sama denganmu Cakep dan lincah Pokoknya selangit Nah itu Waduh senyumnya Bukan main Kalau aku jadi kamu Tentu sudah tergila-gila Hah? Kakak Ah Payah kau ranti Pemuda setampan dia Masih juga kau tidak menyukainya Eh Dick Kau suka dengan perempuan ini? Tampan kok Apa hanya yang mesti aku harapkan? Tadi kau di kamar bersama perempuan cantik ini Apa yang kau kerjakan? Hah? Kau nyengir? Lah? Kenapa lah? Lah Kok malah memencamkan mata? Kau ingin ditanya kok Sejak tadi tidak menjawab Malah cengar-cengir Senyum-senyum Memangnya kamu tidak punya mulut? Tuh Hehehe 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 Dimarahi Dipentak kau tertawa Mana tidak keluar suaranya lagi Hei Budak Ngomong Yang keras lagi saja Biar tenggorokanmu ikut budak Ah Kau rantai Kalau marah Seenakmu saja bicara Ah Eh Ranti Memangnya kenapa dia? Kenapa? Kenapa? Dia ini Segala-gala siap Ya budak Ya bisu Ya impoten Ma? Ah Terima kasih telah menonton Bahwa pemuda yang diangkatnya dari kampung umbulan Cimpling itu Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa Itulah sebabnya Ranti segera menyeretnya keluar dari dalam kamar Ranti kecewa Ranto terkejut bercampur geli Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Sampai jumpa Aku harus melarikan diri Itu ke sana, ayo! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!